selamat menikmati sebentar, ganti spidol ini misalkan ada berapa ya 10 dibagi akar 5 ini lihat 10 dibagi dengan bilangan akar 5, cara menyelesaikannya tinggal dikalikan dengan pembagi yang sama yaitu akar 5 ini akar 5 per akar 5 ini 10 dibagi akar 5 itu nilainya sama dengan 10 dibagi akar 5 kali akar 5 dibagi akar 5, karena akar 5 dibagi akar 5 itu hasilnya 1 angka berapa pun dikalikan 1 itu angka itu sendiri nah sekarang 10 kali 5 berarti 10 akar 5 akar 5 kali akar 5 ingat bisa ditulis akar 25 atau langsung ditulis 5 ya kalau ada bilangan yang sama akar 5 kali akar 5 hasilnya akar 5 akar 5 kali akar akar 6 kali akar 6 hasilnya 6 akar 25 kali akar 25 hasilnya 25 ya itu adalah ini saya buat seperti ini atau bisa dibuat langsung 10 akar 5 dibagi akar 25 itu 5 nah kan akar 5 kali akar 5 kalau mau langsung langsung saja akar 5 kali akar 5 langsung jawabannya 5 sekarang kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan kalau tidak berarti sudah selesai 10 dibagi 5 berapa 2 nah ini akar 5 yang ikut ya selesai terus itu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar sekarang bentuk soal yang kedua misalnya misalkan ada 4 dibagi 2 akar 3 kalau ada soal seperti ini kalau ada soal seperti ini maka kita tinggal kalikan dengan akar 3 saja ya 2 yang usah digalikan dengan akar 3 kali akar 3 4 dibagi 2 akar 3 dikalikan akar 3 jadi beri akar 3 berhasilnya 1 jadi akan sama saja menanya terus kita kalikan 4 kali akar 3 itu hasilnya 4 akar 3 jadi 2 kalau ini tidak ada berarti 1 2 kali 1 berarti 2 akar 3 kali akar 3 berapa akar 9 atau bisa ditulis 2 kali 3 karena akar 3 kali akar 3 itu hasilnya 3 bisa ditulis seperti ini 4 akar 3 jadi kita terus 4 akar 3 dibagi 2 akar 9 itu jangan lupa keturunan karena ini adalah 4 kali lalu 4 akar 3 dibagi 2 ini sudah bisa disederhanakan cara mencari opi 4 dengan 6 2 ya 4 2 2 6 2 2 terus 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 selanjutnya terus selanjutnya 2 2 2 2 2 3 dibagi 4 jadi 2 2 2 2 2 2 2 3 dan kandungan ini bawah kalau tandanya negatif pengalinya nanti jadi positif berarti 4 tulis semuanya ya 4 tandanya negatif jadi positif 4 kali 2 akar 2 dibagi 4 ditambah 4 tambah bukan kali ya 4 ditambah 2 akar 2 terus disini mau tengah disini ya nah ini 4 kali 3 berapa 12 terus habis dikalikan dengan sini dikalikan dengan yang belakang peset saya ambil ini nah ini ya ganti 4 kali 3 12 ini tambah 3 kali 2 6 akar 2 nya ikut ya dibagi kalau yang bawah cukup depan dengan depan belakang dengan belakang 4 kali 4 berapa 16 negatif kali positif hasilnya negatif 2 kali 2 4 akar 2 kali akar 2 akar 4 atau bisa ditulis langsung 2 ya sekarang kita selesaikan 12 ditambah 6 akar 2 dibagi 16 dikurangi 4 nah akar 4 itu berapa 2 ya sama dengan ini 12 ditambah 6 akar 2 dibagi 16 4 kali 2 berapa 8 terus 12 12 ditambah 6 akar 2 dibagi ini kurang ya maaf 16 kurang 8 2 ini sudah selesai kalau bisa disederhanakan sederhanakan kalau tidak seperti ini juga sudah selesai nanti kita sambung ke video berikutnya sampai sini dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini saya ulang dari depan ini untuk soal pertama ini untuk soal kedua ini untuk soal ketiga selamat menikmati